Al-Quran 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 Al-Q Dan hukum mad yang ketiga, hukum mad yang ketiga itu adalah lazim. Lazim apa artinya? Secara bahasa selalu, mesti selalu, tetap tidak berubah. Itu namanya lazim. Selalu, tetap, tidak berubah. Ada pun secara istilah dalam tajwid yang dimaksud dengan lazim artinya adalah para ulama sepakat untuk memanjangkannya dan mereka juga bersepakat kadarnya. Jadi, dari 10 imam kiraat, 20 riwayat, dan 1000 jalur periwayatan tidak ada satupun ulama yang meriwayatkan dari nabi mad yang hukumnya lazim ini bacanya kurang dari 6 harakat. Semuanya sama, 6 harakat. Persoalan hitungannya berbeda, itu persoalan yang lain. Yang pasti, para ulama sepakat memanjangkannya 6 harakat. Tidak ada yang berbeda pendapat. Oleh karena disebut lazim. Kapan mad dihukumi lazim? Kapan mad hukumnya lazim? Yakni, ini sukunu usila waslan wa waqafan ba'da maddin. Ketika sukun bersambung dengan huruf mad pada satu kata yang sama. Ketika ada sukun apa? Sukun asli, catatannya di sini. Sukunnya sukun asli. Kenapa? Karena ada jenis sukun yang kedua, yaitu sukun arid. Kalau ada mad bertemu sukun arid. Namanya mad. Arid li sukun. Hukumnya apa? Jaiz. Kalau ada mad bertemu dengan sukun asli, maka dia menjadi mad. Lazim. Hukumnya apa? Lazim. Namanya mad lazim, hukumnya juga lazim. Waslan wa waqafan. Baik kita bacanya wasal, atau bacanya waqaf, hukumnya tetap tidak berubah. Hukumnya tetap tidak berubah. Ba'da mad, setelah huruf mad. Si sukunnya berada setelah huruf mad. Tuwila dipanjangkan enam harokat menurut kesepakatan para ulama. Tidak ada satu ulama pun yang berbeda pendapat. Jadi kalau ada yang mengatakan mad lazim dibaca misalnya dua belas harokat, maka dia keluar dari seribu jalur periwayatan. Atau mad lazim dibaca dua harokat, berarti dia keluar dari jalur periwayatan. Walaupun selama ada madnya, maknanya tidak berubah. Selama madnya terbaca, maknanya tidak berubah. Tapi kalau madnya hilang, maka maknanya berubah. Contohnya seperti apa? Dan mad lazim ini bisa terdapat pada sebuah kata, rangkaian kata, atau terdapat pada huruf hijaiyah. Yang dimana huruf-huruf tersebut ada pada sebagian ayat-ayat Al-Quran. Misalnya, yang terangkai pada kata adalah lafal as-soh-khoh. Sodnya enam harokat. As-soh-khoh. Dan sekali lagi, sama seperti mad, yang empat atau lima harokat, para ulama berbeda pendapat mengenai cara menghitungnya. Ada yang mengatakan, yang namanya dua harokat, dua huruf. Empat harokat berarti empat huruf. Enam harokat berarti enam huruf. Ada yang matematis seperti itu. Makanya, mereka berpendapat enam harokat panjangnya mesti selalu sama dengan Ya, Mu, Sa. Ya, dua harokat. Mu, dua harokat. Sa, dua harokat. Berapa totalnya? Enam harokat. Ini kalau mau pakai hitungan matematis. Berarti, as-soh-khoh dibaca sama seperti membaca Ya, Mu, Sa. Segitu. As-soh-khoh. Segitu. Tidak lebih dari itu. Ada pun pendapat yang kedua, sama seperti mad yang empat atau lima harokat. Maka, mereka tidak mesti mematematikakan hitungan mad. Oleh karenanya, lebih berpatokan kepada talakti dari guru masing-masing. Walaupun mungkin kalau dikonversi ke hitungan, bisa jadi lebih. Namun, selama ada pegangan ketika talakti, maka sah. Oleh karenanya, sebagian ulama atau bahkan mungkin yang lebih banyak diamalkan para ulama, itu justru keluar dari hitungan matematis. Sama seperti mad yang empat harokat atau juga yang lima harokat. As-soh-khoh. Kalau dihitung, ini lebih dari Ya, Mu, Sa. Begitu. Oleh karenanya, kalau yang dua harokat, ulama sepakat, dua harokat jumlahnya dan juga cara menghitungnya sepakat. Kenapa? Karena dia tobi'i. Sesuai dengan tabiat orang-orang Arab. Tapi ketika masuk ketiga, empat, lima, dan enam, maka para ulama berbeda cara menghitungnya. Ada yang matematis, ada yang tidak mesti matematis. Mana yang diamalkan? Silahkan mau mengamalkan yang manapun. Yang penting apa? Yang penting kita paham sedang memilih yang mana. Ini pertama. Yang kedua, kita paham sedang mengamalkan kadar berapa harokat. Jangan sampai kita membaca, kita sendiri enggak paham. Saya tadi baca berapa ya? Begitu. Kita paham kita pilih yang mana, dan kita paham kita sedang mengamalkan berapa harokat. Begitu. Jadi kalau kemarin yang tidak matematis, empat harokat itu menghitungnya lambat. Misalnya, Jadi, Ja-nya di empat, kemudian kelimanya di A. Atau ada yang lebih lambat lagi menghitungnya menjadi seperti ini. Iza ja-a. Ja-a. Kalau dikonversi seperti itu. Dan ini yang kebanyakan kita amalkan. Ini yang kebanyakan kita amalkan. Sesuai dengan kebanyakan amalan dari kita. Kalau lima bagaimana? Ya tinggal di kelimanya. Ja-a. Kalau enam bagaimana? Berarti di ke enamnya. Ja-a. 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 Begitu. Tapi kalau mau pakai hitungan matematis, lebih pendek. Karena sama dengan Ya Musa Soho Segitu. Lebih pendek. Ya. Lebih pendek. Jadi, yang penting kita paham pilih yang mana. Kemudian kita paham kita sedang mengamalkan berapa harakan. Dan konsisten. Boleh kita kemudian melakukan penelitian. Kita cari buku. Kita baca kitab. Kita dengarkan video-video para ulama mengenai pendapat mereka tentang hal ini. Lalu kita bandingkan mana pendapat yang lebih kuat dan kita amalkan. Dipersilakan. Seperti itu. Tapi kalau konteksnya talapti, sama seperti hukum-hukum yang lain, ikuti guru. Yang mengoreksi. Kalau kata guru kurang, ya ditambahi. Kalau kata guru cukup, ya sudah. Kalau kata guru kelebihan, ya dikurangi. Begitu. Kalau talaki, enggak bisa nawar. Kalau talaki, enggak bisa nawar. Kecuali gurunya enggak punya sandaran. Gurunya enggak memiliki sandaran yang jelas. Begitu. Maka boleh ditawar. Karena enggak jelas sandarannya. Kalau sudah punya sandaran, tidak bisa ditawar. Baik. Kemudian, dapat juga terdapat pada huruf-huruf hijaiyah yang ada di sebagian ayat atau sebagian surat. Seperti apa? Ada huruf so-deh. Sama hitungannya. Mengikuti yang tadi. Antum mau pakai matematis, mau pakai non-matematis, dipersilakan. So-deh. So-deh. Kalau mau pakai hitungan yang lambat. Kalau mau pakai hitungan yang cepat, matematis, berarti kalau gerakannya lambat seperti tadi, itu di keempat biasanya. So-deh. Begitu. Lebih hemat nafas. Lebih hemat nafas. Tapi biasanya enggak pas dengan feeling kebanyakan orang. Karena kebanyakan orang sering mendengar morotal, memang kenyataannya lebih panjang daripada hitungan matematis. Dan ini enggak perlu sampai gontok-gontokkan karena masalah masalah beda hitungan. Ya, seperti itu. Apalagi sampai menyalah-nyalahkan. Misalnya ada imam baca غيرil magdu bi'alayhim waladdallin pakai hitungan yang panjang, enggak matematis. Selesai sholat, langsung didatangi. Sir, Afan, tadi kepanjangan. Harusnya enam harokat itu sama dengan ya, musah segitu. Kan ya, dua harokat, mau dua harokat, usah dua harokat. Nah, ini tidak bisa seperti itu. Apalagi ini tidak mengubah makna. Jadi, jangan diperbesar. Jangan diperbesar. Yang mengubah makna baru kita boleh tegas. Tapi kalau tidak mengubah makna jangan diperbesar. Ya, jangan diperbesar. Kecuali dalam konteks talaki, kita lagi mengajarkan. Ya, silahkan dikoreksi. Kalau tidak sedang mengajarkan tidak perlu menyebubkan diri untuk mengoreksi orang lain. Apalagi koreksiannya enggak sampai. Kayak gimana misalnya? Misalnya ada murotal. Ada murotal. Kita dengarkan. Kita koreksi. Oh, ini salah. Sampai enggak koreksiannya? Enggak sampai. Bahkan bisa jadi ketika kita ketemu korinya, kita yang dikoreksi oleh beliau, bukan kita yang mengoreksi beliau. Ya, jadi tidak perlu menyebubkan dengan murotal. Kita koreksi, enggak perlu. Kalau pun ada perbedaan, cukup jadikan itu sebagai catatan pribadi saja. Oh, ini mah begini panjangnya. Oh, ini mah begitu panjangnya. Udah, begitu aja. Kenapa? Karena kalau mengoreksi pun enggak sampai. Begitu. Cuma memang yang kasihan orang yang baru belajar Tajwid ketika mendengar banyak variasi bacaan. Oh, ini bacanya segini. Ini bacanya segitu. Maka, kita sering ingatkan mereka yang lagi belajar Tajwid, yang baru belajar Tajwid ini, ikuti guru. Jangan ikuti selain guru. Udah, begitu aja. Supaya fokus. Terus kalau berbeda bagaimana? Ya, cukup jadikan catatan pribadi. Udah, begitu aja. Tidak perlu apa? Sibuk mengoreksi orang lain. Apalagi, misalnya kalau lagi jadi makmum. Bacaan imamnya dikoreksi satu persatu. Kalau mengubah makna, boleh diperhatikan dengan tegas. Tapi kalau tidak sedang mengubah makna, ya jadikan catatan pribadi aja. Oh, ternyata imam ini mau bacanya begini. Oh, ternyata imam yang itu bacanya begitu. Ya sudah. Mau apa lagi? Kalau mengubah makna, boleh. Selesai sholat, langsung didatangi. Boleh. Karena itu bahkan bisa menjadi wajib hukumnya saat antum mampu melakukan. Kalau mengubah, makna. Tapi kalau tidak mengubah makna, misalnya suaranya masih belum istighfal, atau misalnya kurang isti'ala, atau misalnya gunahnya terlalu cepat, aslinya kepanjangan, ya dimaklumi saja. Nggak apa-apa. Doakan saja. Doakan. Tapi kalau mengubah makna, apalagi dalam Al-Fatihah, antum mulai yang sudah datangi. Terutama kalau sebaya. Kan kalau sebaya agak berani itu ya. Kalau yang lebih tua mungkin agak sungkan. Kalau yang sebaya masih agak berani, nggak apa-apa datangi. Tanya baik-baik. Belajar tahsinnya di mana. Terus kemudian belajar bacaan seperti itu dari siapa. Sharing. Seperti itu. Ini berkaitan dengan panjangnya mada. Walazimun ini sukunu usila waslan wa waqafan ba'da madin tuwila. Dipanjangkan dengan tul untuk mada lazim. Mau yang lazimnya terdapat pada kata, atau yang lazimnya terdapat pada huruf, sama panjangnya enam harakan. Seperti itu. Terima kasih.